Halo, saya dosen Anda, nama saya Putri Kumala Dewi. Materi hari ini adalah jenis-jenis kegiatan membaca. Taukah Anda, apa saja jenis-jenis kegiatan membaca? Yeay, saya tentu tahu. Jenis-jenis kegiatan membaca secara umum meniputi berdasarkan tingkatan, berdasarkan teknik, tujuan, dan waktu. Berdasarkan tingkatannya, Anda membaca permulaan, yaitu membaca untuk mengenali simbol-simbol visual. Yang kedua, membaca lejutan, yaitu membaca untuk memeroleh ide pokok, topik, pesan-pesan tersurat, dan informasi dari suatu bacaan. Yang kedua, berdasarkan teknik, tujuan, dan waktu, ada membaca ekstensif dan membaca intensif. Apa ya perbedaannya? Membaca ekstensif, kata kuncinya cepat sekilas dan langsung pada inti bacaan. Contoh membaca ekstensif, membaca skimming, yaitu membaca teks keseluruhan untuk mendapatkan inti bacaan. Misalnya, membaca survei, membaca cepat untuk mendapatkan topik bacaan. Yang kedua, membaca scanning, yaitu membaca untuk mendapatkan informasi spesifik atau yang dibutuhkan saja. Misalnya, membaca kamus dan membaca buku telepon. Yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca untuk meningkatkan keterampilan membaca kritis. Ada lima jenisnya. Kita mulai yang pertama, membaca pemahaman, yaitu membaca untuk mendapatkan makna dari suatu konsep. Membaca kritis. Yang kedua, membaca yang melibatkan keterampilan berpikir evaluatif dan kreatif. Membaca ide. Membaca untuk mendapatkan pemahaman literal dari suatu bacaan dan melibatkan keterampilan berpikir kritis, evaluatif dan kreatif. Dan membaca sastra, yaitu membaca untuk menikmati, sampai dengan membuat apresiasi dari suatu karya sastra. Terima kasih telah menonton!